Intro Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Dimana kita berada di hari Kamis tanggal 24 November Tahun 2022 Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan Namun sebelumnya marilah kita satu dalam doa Mari berdoa Bapak di sorga Betapa kami senantiasa bersyukur padamu Untuk kehidupan yang engkau berikan bagi kami Saat ini kami akan membaca firmanmu Biarlah engkau roh kudus menolong kami Agar firmanmu ini dapat mengambil bagian dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firmanmu Amin Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22 Sebagai ganti keadaan mudahulu Ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorangpun Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi Menjadi kegirangan turun-temurun Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa Dan akan meminum susu-susu kerajaan-kerajaan Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juru selamatmu dan penebusmu Yang maha kuasa Allah Yaakub Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas Dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi Aku akan memberikan damai sejahtera Dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu Tentang kebinasaan atau keruntuhan di daeramu Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat Dan pintu-pintu gerbangmu pujian Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang Pada siang hari dan cahaya bulan Tidak lagi memberi terang pada malam hari Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu Dan alamu akan menjadi keagunganmu Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam Dan bulan yang tidak surut Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir Pendudukmu semuanya orang-orang benar Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya Mereka sebagai cangkokan yang ku tanam sendiri Untuk memperlihatkan keagunganku Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat Aku Tuhan akan melaksanakannya Dengan segera pada waktunya Demikian firman Tuhan Amin Sudara-sudara tema kita Janji Tuhan itu akan segera terjadi Sudara menunggu adalah sesuatu yang sangat membosankan Dan jika terlalu lama kita bisa menjadi ragu Keraguan itu akan muncul dalam hati Apakah janji itu akan benar-benar ditepati Jika terlalu lama menunggu Malahan sudara Seringkali kita akan merasa Bahwa janji itu tidak akan ditepati Dan menjadi kecewa Namun Semua bisa berubah Ketika janji itu Tidak akan lama dinantikan Melainkan akan segera Diwujudkan Sudara janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel Melalui Nabi Yesaya Tentu bukan janji yang palsu Melainkan janji yang pasti Juga bangsa Israel tidak akan menunggu terlalu lama lagi Karena sekian lama mereka telah menantikan pembebasan itu Karena itu sudara ketika Memberitakan berita pengharapan Atau janji Pasti kepada umat Israel Maka Yesaya Melanjutkan penegasan Bahwa janji itu tidak akan lama lagi terjadi Janji pembebasan itu akan segera terlaksana Kata segera itu menunjukkan Bahwa janji itu benar-benar pasti Dan tidak akan berlarut-larut Kadaan mereka akan diubah Tuhan Dulu sudara mereka tidak bisa meminum susu Maka mereka akan meminum susu dari bangsa lain Tadinya mereka hanya memakai tembaga dan besi Tetapi kemudian mereka akan memakai emas dan perak Dulu sering terdengar kabar kebinasaan dan penderitaan Tetapi kemudian mereka akan mengalami berita sukacita dan keselamatan ketika mereka dibebaskan Sudara janji Tuhan akan segera terjadi Dalam kehidupan kita semua Kehidupan yang sulit dan berbagai pergumulan berat yang kita alami dalam hidup ini Jangan membuat kita ragu pada janji pertolongan Tuhan Percayalah sudara bahwa pertolongan itu akan segera terjadi Tuhan tidak akan melupakan kita Dan menyatakan janjinya dengan segera Mari kita pegang janji Tuhan Dan pasti akan terujud dalam hidup kita Amin Marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk penyertaanmu dalam hidup kami Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan Kami percayakan hidup kami dalam kuasa Tuhan Berkati keluarga kami Biarlah damai-Mu selalu bersama dengan kami Usaha pekerjaan kami Tuhan berkati rencana kami Tuhan wujudkan Anak-anak kami dalam pertumbuhan Pendidikan Dalam berbagai usaha Mencari pekerjaan Biarlah kasih-Mu terus bersama dengan mereka Demikian juga Untuk setiap pergumulan yang kami rasakan Sukacita kami Tuhan sempurnakan Duka Sakit Persoalan ekonomi Pendidikan Dan sebagainya Kuatkan kami untuk menghadapinya dengan tenang Engkau memberkati para orang tua kami Bapak Ibu dalam usia emas Semoga mereka berbahagia dalam masa tuanya Engkau memberkati untuk Sudara-sudara kami yang selalu merindukan firman ini Biar mereka teguh dan semangat Firman-Mu akan semakin mengokokkan mereka untuk setia pada Tuhan Memberkati para pelayan-Mu Keselis gereja pengurus OIG Memberkati untuk setiap kehidupan kami sebagai masyarakat Sebagai bagian dalam negara ini Biarlah kami hidup dalam suasana kondusif Berkati pemerintah kami Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami Janjimu akan terwujud Biar kami teguh dan kokoh menghadapi hidup ini Terima kasih Bapak Ini kami yang datang padamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sudara peganglah teguh Janji Tuhan Itu pasti terwujud dalam hidup kita Semangat selalu Tuhan Yesus memberkati Salam sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!